Intro Halo Wonder Kids, hai hai hai, happy Sunday. Wonder Kids, apa kabarnya nih? Lausso percaya Wonder Kids di rumah pasti sudah mandi, sudah harum, sudah duduk manis, dan sudah tidak sabar untuk memuji Tuhan. Betul enggak? Nah Wonder Kids, meskipun hari ini Lausso cuma sendiri dan tidak ditemani sama Lausso yang lain seperti biasanya, tapi Wonder Kids tahu enggak kok Lausso tetap semangat. Dan Lausso mau Wonder Kids yang ada di rumah juga sama, harus tetap semangat memuji Tuhan. Meskipun tidak berkumpul di gereja bersama teman yang lain seperti biasanya. Oke? Now Wonder Kids, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita ini, mari yuk kita mulai dengan memuji Tuhan dan penuh sukacita dan penuh semangat. Kita bersama-sama naikkan pujian, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, bertumpul bersama kawan semua. Tuhan Yesus, kesatukan kita, tanpa memandang di antara kita. Ayo semua bergantung dengan tangan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam serang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau sahabatku. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kali lagi kita akan pujian ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama kawan semua. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kesatukan kita, tanpa memandang di antara kita. Tuhan Yesus, kesatukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergantung dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam serang kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kesatukan kita, tanpa memandang di antara kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau sahabatku. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik, senang ya pada hari ini kita dapat memuji Tuhan bersama-sama dengan teman, dengan saudara kita yang ada di rumah. Nah adik-adik, yuk kita lipat tangan kita, kita tutup mata. Lause akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan. Engkau mengumpulkan kami kembali di ibadah sekolah minggu ini. Meskipun kami semua harus beribadah dari rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap membimbing kami, memberkati kami untuk tetap semangat mengikuti sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihanmu. Hanya dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat mengasihi kita. Dan terlebih kita percaya bahwa kasih Tuhan itu begitu indah. Seindah pelangi, seindah bintang di langit dan seindah bunga di taman. Yuk kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesus Lebih indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesus Sekali lagi kasih Yesus Kasih Yesus Indah-indah oh indah Kasih Yesus Indah-indah oh Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesus Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesus Waduh adik-adik hari ini gak tahu kenapa langsung semangat banget untuk memuji Tuhan Nah adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah kalau sudah siap Sekarang adik-adik kita duduk manis Kita mau angkat pujian Firmanmu berita bagi kakiku Biarlah pujian ini bisa terus menjadi lagu yang akan membimbing kita Untuk boleh terus mendengarkan firman Tuhan dengan baik Oke siap Firmanmu berita bagi kakiku Serang bagi jalanku Firmanmu Firmanmu berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang jalanku Tetaplah kau di sitimu Dan takkan ku takut Atau kau di denganku Bersertaku selamanya Firmanmu berita bagi kakiku Terang bagi jalanku Kita naikkan pujian ini Kita naikkan pujian ini sekali lagi Terang bagi kakiku Terang bagi kakiku Terang bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi kakiku Terang bagi kakiku Terang bagi jalanku Nah adik-adik Silakan mendengarkan Firman Tuhan Daaaah Halo Wonder Kids Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu Ketemu lagi dengan Lausatuti Dan sebentar kita akan mendengarkan cerita Firman Tuhan Tapi sebelumnya kita mau doa ya Di petangannya Ayo kita mau sama-sama doa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Hari ini Kami sekolah Minggu lagi Dan Sebentar kami mau mendengar cerita firmanmu Biarlah Tuhan menolong kami ya Supaya kami mau dengar dengaran Mengerti firman Tuhan Dan Dapat melakukannya Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami berdoa Amin Wonder Kids Hari ini Langsung mau kasih tau nih Hah Ada banyak apa nih ya Love Waduh ada satu, dua, tiga, empat, lima Aduh banyak sekali Langsung gak bisa hitung Kenapa ada love ya Ceritanya tentang apa lagi hari ini Ada yang penasaran Nah hari ini Langsung gak cerita Tapi Hari ini Teman kita Lita mau ketemu seseorang Yang akan bercerita Bagaimana dia Mengasihi Tuhan Yuk sama-sama kita lihat aja ya Ceritanya berikut ini Selamat hari minggu Selamat hari minggu Aku mau hafal ayat hafalan Markus 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 12 Ayat 30 Dengar-dengar bunyinya Oh Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap akal budimu Dan Dengan segenap kekuatanmu Yeay Aku bisa loh Wonder Kids ayat hafalannya Habis Ayat hafalannya Siapa sih Setiap minggu Hahaha Wonder Kids di rumah udah bisa belum Hmm Hari ini aku penasaran loh Ceritanya tentang apalagi ya Mengasihi Tuhan Hmm Dari kisah siapa ya Hmm Sambil nunggu Aku apalagi deh ayat hafalannya Yuk bareng-bareng yuk Markus Markus 12 Push Ayat 30 Lulululu Dan Sihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Mu Mu Dengan segenap Apa ya Jiwamu Mu Dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal bodimu Apa? Bapak siapa? Oh, saya Josmuller Siapa pak? Josmuller Siapa tuh? Itu loh yang akan cerita hari ini Hah? Iya Eh pak, ini cerita sekolah minggu loh Iya Ini acara anak-anak loh Iya, iya tau Tadi kan pas saya lewat sini Saya dengar ada suara yang menghafal Alkitab Oh, itu anakku Wah Aku, aku pinter ya Pinter Oh, iya iya Kamu siapa namanya? Oh, aku Lita Oh, Lita Lita saya pernah lihat Sering lihat Iya Yang ada di Wonder Kids gitu ya Aku temannya Joy Wonder Kids di rumah udah kenal aku sama Joy Halo Bapak aja yang baru kenal Iya dong Kan baru ketemu Bapak cerita apa hari ini? Iya, saya mau cerita bagaimana kita supaya mengasihi Tuhan Oh Oh Bapak mau cerita tentang kisah Bapak Oh Gitu Emang Bapak mengasihi Tuhan ya? Iya dong Saya mengasihi Tuhan Tapi 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 apa? Tapi dulu Pak Saya itu nakal Wih Iya Nakalnya apa Pak? Dulu saya suka mencuri Ih Apa sih tangkap polisi loh Hehehe Mencuri apa? Mencuri apa? Saya suka curi Pincil teman Yuh Gitu loh Wang Terus kalau teman saya bawa mainan Lalu saya curi Ih Tuhan Nggak ditangkap polisi lah Nggak Maling diomelin ibu guru Ah Kadang dijewel sama ibu guru Oh Pernah mencuri nggak? Lita Oh Sekali Oh Sekali Oh Tapi Nggak boleh lagi Kata mama Iya Nggak boleh karena itu Dosa Iya Kita tanya sama wonder kids ya Di rumah pernah mereka curi nggak? Hah? Wonder kids Pernah mencuri nggak? Ayo Tuh ada yang senyum-senyum tuh Jangan lagi ya Iya Jangan lagi Tidak boleh mencuri Tuhan nggak senang Iya Dan Waktu masih kecil Dulu juga Saya Suka Hmm Marahin teman Meskipun teman saya nggak salah Saya marahin Saya pukul Pernahmu? Ya 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 Nah Pernah satu kali Waktu saya usia 14 tahun Hah? Mama saya sakit Wah kasihan Iya kasihan Terus? Iya Tapi saya tidak jaga mama Iya Iya Saya tidak temanin mama waktu sakit Iya Saya pergi main sama teman-teman sementara mama di rumah sakit Kasian Iya kasihan Karena waktu itu saya tidak sayang sama mama Hei Saya tidak mengasihi mama saya Aku sih nggak tega ya mama mama aku sakit Iya waktu itu saya mah tega karena saya masih belum bertobat Ya ampun Iya Tapi sekarang saya sudah bertobat Bertobat itu apa? Apa? Aku nggak ngerti Bertobat itu berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik Contohnya tadi itu Mencuri Nah setelah bertobat Saya tidak mencuri lagi Oh Sebelum bertobat Saya suka pukul teman Oh Tapi setelah bertobat Saya tidak pukul teman lagi Tapi saya rangpuk Saya mengasihi teman saya Oh Gitu Iya 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 Aku ngerti Aku ngerti Nah Saya itu bertobat di usia 20 tahun loh Oh Itu udah besar ya? Udah besar Waktu saya kuliah Oh Hmm Waktu itu ada seorang pendeta waktu saya ke gereja dia khutbah Hah? Kemudian dia cerita Dia beritakan firman Tuhan Tentang mengasihi Tuhan Lalu Saya tersentuh hatinya Kemudian saya berdoa sama Tuhan Tuhan ampuni saya Saya mau mengasihi Tuhan Oh Iya itu awal pertobatan saya Hah? Hmm Terus bapak ngapain lagi? Nah setelah saya bertobat Saya berdoa Hah? Saya berdoa Tuhan tolong saya Supaya saya bisa mengasihi engkau Oh Oh Iya Berdoa Tuhan ya Bapak ya Saya ingin mengasihi engkau melalui mereka Oh Kemudian saya minta Tuhan saya Saya ingin buat sebuah tempat yang besar Tau apa namanya tempat itu? Rumah Oh Oh bukan Hotel Bukan Itu loh tempat anak-anak yang sudah tidak punya orang tua berkumpul disitu Apa ya? Ayo Asuhan 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 apa depan Ah Panti asuhan Oh Panti asuhan Iya Iya Benar 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 Panti asuhannya apa ya? Betul Tapi waktu itu saya tidak punya uang Oh Iya Dia ingin bangun rumah itu untuk tempat anak-anak itu tapi saya tidak punya uang Bapak tidak kerja Ya waktu itu kan masih belum punya kerja belum banyak penghasilannya Oh kalau Bapakku sih kerja jadi ada uangnya Oh Lita harus bersyukur loh Bapak sudah punya kerja itu artinya Tuhan berkati Bapak Iya Iya Nah karena saya tidak punya uang Lita Saya berdoa lagi sama Tuhan Tuhan tolong saya mau membangun rumah Panti asuhan Oh terus 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 Ya Tuhan tolonglah melalui orang-orang lain Tuhan bantu sehingga berdirilah satu tempat itu Panti asuhan Oh dibangun Dibangun Oh Nah kemudian ada 30 anak bisa masuk rumah Banyak dong Pak Oh lumayan banyak itu 30 anak Nah mereka disitu belajar Belajar doang Bukan hanya belajar Saya juga ajari mereka baca firman Tuhan Oh Hafal firman Tuhan seperti Lita yang tadi itu loh hafal firman Tuhan Oh Hafalah ya hafal Oh gitu Oh Nah kemudian saya sekolahkan mereka Gitu Hebat ya Bapak ya Ya Tapi Lita Waktu saya pergi lagi keluar rumah Wah Saya melihat masih banyak anak-anak yang tidak terurus Tentu orang tua mereka juga sudah mungkin sudah meninggal Lita Kasian ya Kasian ya Kasian ya Nah saya kasian sama mereka Saya ingin mengasihi mereka Kemudian saya doa lagi sama Tuhan belita Oh Karena saya ingin buat tempat yang besar Biar buat banyak anak ya Betul Oh Kemudian saya doa lagi sama Tuhan Hah Kemudian Tuhan tolong lagi sampai gedung yang besar itu dibangun Oh Makin besar Makin besar dan makin banyak anak yang tinggal di dalam situ Lita Sehingga Bapak, 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 Bapak senang ya Oh senang Karena ketika banyak anak di dalam situ saya ngajarin mereka baca firman Tuhan Dan mereka juga saya ajarin mereka untuk mengasihi Tuhan Oh Ya Hebat ya Hebat ya Hebat ya Iya Bukan saya yang hebat Lita Terus Yang hebat itu Tuhan Oh iya Tuhan Yesus yang hebat bukan saya Oh Karena Tuhan Yesus kasih berkat ya Iya Karena Tuhan Yesus yang berkati Aku ngerti 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 Gitu Hmm Nah Wonder Kids di rumah Harus belajar untuk mengasihi Tuhan juga Iya kan Lita Hmm Jadi Mengasihi Tuhan Oh Kayak Bapak tadi ya Bangun pantai asuhannya Oh enggak Itu cuma salah satu cara mengasihi Tuhan Oh makanya aku kan gak punya duit Iya Kan Lita masih anak anak gimana Tidak boleh. Tidak boleh, papa. Tapi kasihi mereka. Iya, iya, iya. Doakan mereka, doakan teman-teman. Itu juga cara mengasihi Tuhan. Oh. Gitu. Kemudian satu lagi. Kalau mau mengasihi Tuhan, jangan mencuri. Enggak, bukan mencuri. Kalau mengasihi Tuhan, jangan males ibadah sekolah minggu. Nah, gitu. Masih kadang-kadang sih. Kadang-kadang itu juga tidak boleh loh. Oh, gitu ya. Iya. Masa kita kadang-kadang mengasihi Tuhan? Sekarang mengasihi Tuhan, besok tidak. Kan tidak boleh begitu. Oh, iya, iya, iya. Iya. Jadi, mulai sekarang belajar mengasihi Tuhan, Yalita. Dan juga teman-teman wonder kids di rumah mengasihi Tuhan. Ya, oke? Oke, siap. Nah, tadi sudah sama-sama lihat ya. Teman kita Lita ketemu dengan seorang bapak bernama siapa? George Muller. Waktu dia kecil dia nakal. Tapi dia bertombak. Lalu dia sayang sama Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mengasihi sesama. Tadi bikin apa dia? Pati asuhan untuk anak-anak yang tidak punya rumah. Tidak punya papa mama. Dia ajarin berdoa. Belajar membaca dan hal-hal yang baik lainnya. Nah, adik-adik hari ini kita belajar ya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mengasihi sesama melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik bisa melakukannya juga. Tidak mesti bangun bati asuhan seperti Pak George Muller tadi. Tapi kita bisa melakukan hal lain. Contohnya apa ya? Nih, tidak pukul teman. Nah, itu juga cara kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan senang. Mendengar-dengaran. Apa kata papa mama? Terus tidak pelit. Tidak cukit dedek. Tidak pukul koko. Dan banyak lagi yang kita bisa lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik kita mau coba ya. Mulai hari ini mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk, sebelum kita selesai sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa lagi ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar lagi bagaimana mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami masih kecil. Jadi Tuhan tolong kami ya, supaya kami mulai dari rumah. Dari orang terdekat kami. Dari kakak, adik, papa mama, opa oma, om tante, teman-teman yang kami ketemu setiap hari. Supaya kami belajar sayang sama mereka. Tuhan tolong kami ya, untuk mendengar-dengaran perkataan Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tetap jaga kesehatan. Ingat kita masih ketemu lagi minggu depan di acara sekolah minggu kita. Tetap jaga kesehatan dan bye-bye. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.